Intro Super Drag Bike dinilai pionir model baru otomotif di Bali wadahi pembalap liar Super Drag Bike bertajuk Bali Peduli Super Drag Bike X Street Race Seri 2 2023 kembali digelar di sirkuit non-permanen Jalan Pulau Serangan Denpasar selama 2 hari dimulai dari 7-8 Oktober 2023 sebelumnya sukses dilaksanakan di Bangli pada seri kedua ini juga dikembangkan adanya cabang olahraga baru berupa Super Drag Bike tak hanya event drag bike, kejuaraan balap motor lainnya juga pernah dilaksanakan yang meliputi event grass track motor cross, event road race dan juga balap mobil selain membangkitkan dunia otomotif di Bali kejuaraan Super Drag Bike ini juga bertujuan menyaring sekaligus mewadahi dan menampung pembalap-pembalap liar agar potensi dan bakatnya tersalurkan ada peserta mungkin kurang lebih sekitar 200-300an yang biasanya mengikuti kegiatan saya ini saya sangat terima kasih dengan antusias pembalap-pembalap dan peserta-peserta lainnya semoga kita tetap selalu bisa menyalurkan hobi dan bakat dan potensi yang telah kita miliki sejumlah 200-300 peserta sangat antusias mengikuti event Bali peduli Super Drag Bike X-Trip Race seri 2 2023 selain lokal Bali, para pembalap juga berasal dari Madura Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lombok Nusa Tenggara Barat untuk kelas dibagi dalam dua kategori yang meliputi kelas lokal Bali NTB dan kelas open atau terbuka kelas lokal Bali NTB dikembangkan dengan berbagai macam speed yang biasanya dipakai anak-anak pembalap liar dan diikuti pembalap Bali NTB sedangkan kelas open dengan speed regulasi nasional diikuti pembalap dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga bisa diikuti pembalap dari luar Bali lainnya itu ada dua kategori kalau di kelas Drag Bike X-nya ya yaitu ada kelas lokal Bali NTB sama open kalau lokal Bali NTB itu juga biasanya diikuti dari pembalap pembalap lokal Bali dan NTB kalau yang open ya biasanya diikuti dari Jawa Timur, Jawa Tengah Bali, Lombok bisa dari luar provinsi Bali dia bisa mengikuti karena open itu memiliki arti kategori terbuka untuk segala daerah melalui melalui Bali peduli Super Drag Bike X-Street Race Seri 2 2023 diharapkan para pembalap liar terwadahi dengan benar dan tidak balapan liar lagi bahkan pihaknya akan mencoba menggelar event yang lebih besar lagi di sirkuit Mandalika NTB kami sebagai pihak negara juga ingin membantu pembajikan otomotif yang ada di Bali tentunya membantu program pemerintah dengan cara mempromosikan dari open-up ini selanjutnya disini kita juga mempromosikan gimana sih cara tata tertib berlalu lintas ini jadi kita juga memperlukan safety dari pembalap juga saya juga mungkin akan mencoba menyelenggarakan event juga di Mandalisa semoga ke depannya bisa terselenggara dan lancar event otomotif yang bertajuk di Bali peduli Super Drag Bike X-Street Race Seri 2 2023 diapresiasi klub pendamping, penggemar, pengamat, dan pengurus organisasi otomotif di Bali dikarenakan event kejuaraan ini sangat berbeda dibandingkan event drag bike lainnya di seluruh Indonesia untuk Super Drag Bike di Denpasar ini diperlukan dua pembalap dalam posisi start yang tidak menggunakan catatan waktu hal tersebut sangat berbeda dengan drag bike lainnya di Indonesia yang diperbolehkan menggunakan satu pembalap dengan lebih mengedepankan kecepatan waktu benarnya cukup berbeda daripada drag bike yang digelar di seluruh Indonesia di mana drag bike pada umumnya yang digelar di Indonesia ini mengedepankan catatan waktu ya kan tapi kali ini startnya harus dua pembalap, dua racer di mana siapa yang duluan biar dinyadakan menang diharapkan event seperti ini menjadi pionir untuk menambah model baru olahraga otomotif yang ada di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bedanya adalah tidak menggunakan catatan waktu sehingga start harus dua harapannya dengan digelarnya event ini semoga menjadi pionir ya di mana untuk menambah model daripada olahraga otomotif yang ada di Bali pada khususnya kemudian pada umumnya di Indonesia dari Denpasar Bali, Tim JBMTV melaporkan dengan disarankan Bersambal 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 Terima kasih.